Padi merupakan komoditas utama tanaman pangan yang sudah berabad-abad dibudidaya oleh para petani terutama di Indonesia. Tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi ini akan selamanya dibudidaya karena tanaman padi merupakan tanaman penghasil beras untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan nutrisi umat manusia. Sebutir padi akan menjadi ratusan butir padi di tangan para petani. Padi dan petani sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Padi merupakan suatu lambang yang sangat sakral di Indonesia sehingga lambang padi diabadikan di dalam salah satu lambang di Pantasila yaitu sila kelima. Serta padi memiliki filosofi yang patut kita pelajari yaitu Yang pertama bro, mula-mula padi akan tumbuh berwarna hijau dan indah. Warna hijau melambangkan jiwa kita pada masa kanak-kanak. Berbagai hama datang menimpa sebagai cobaan dan ujian dalam kehidupan yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Yang kedua bro, warna kuning melambangkan kematangan dan kebersamaan. Sikap dewasa karena berbagai ujian yang datang menerpa, cobaan yang datang silih berganti akan membentuk jiwa yang tangguh, jiwa yang kokoh karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Seperti halnya padi yang sudah menguning siap dipanen dalam kebersamaan. Yang ketiga, semakin menguning, semakin berisi dan merunduk. Itulah padi bro, ia berisi, berbobot, bermanfaat, namun tidak sombong. Semoga kita semua dapat mempelajari semua filosofi yang bermakna dalam kehidupan seperti padi tersebut. Padi mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, kebersamaan, dan manfaat. Melihat dari pentingnya peranan padi dan petani, saya akan mengedukasi bagaimana agar tanaman padi mempunyai anakan yang banyak. Hal ini bermaksud agar para petani dapat jaya, produktivitasnya meningkat. Berikut adalah tips yang mudah agar tanaman padi kita mempunyai jumlah anakan padi yang banyak, bro. Yang pertama, tanamlah bibit padi usia muda. Penanaman bibit padi usia muda akan menghasilkan anakan padi lebih banyak daripada kita menanam bibit padi usia tua. Usia bibit padi ideal untuk kita tanam antara 12 hari sampai 22 hari setelah sebar. Yang kedua, bro, tanamlah 2 sampai 3 per lubang. Jumlah bibit padi yang kita tanam akan menentukan jumlah anakan yang akan dihasilkan oleh tanaman padi. Sehingga kita direkomendasikan untuk menanam 2 sampai 3 bibit per lubang. Yang ketiga, bro, pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memberikan zat dan unsur makanan yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah. Pupuk yang biasanya dibutuhkan oleh tanaman padi pada masa pertumbuhan adalah Yang pertama, nitrogen. Nitrogen kita bisa mendapatkan dari pupuk urea atau ZA. Nitrogen akan menentukan jumlah anakan padi dan merangsang pertumbuhan daun. Yang kedua, TSP36. TSP36 juga akan merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan anakan padi. Yang keempat, bro, tanam dangkal. Usahakan pada saat penanaman bibit padi, kita tanam antara 2 sampai 3 cm. Penanaman bibit padi yang terlalu dalam akan menghambat pertumbuhan anakan padi. Yang kelima, jarak tanam. Jarak tanam ideal untuk tanaman bibit padi antara 25 sampai 30 cm, bro. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perawatan, pemupukan, dan juga pupuk semakin merata ketika kita proses pemupukan. Kemudian yang keenam adalah pengairan. Usahakan lokasi sawah kita mempunyai sistem pengairan yang bisa dibuka dan ditutup. Karena pada bibit muda yang baru ditanam, apabila tergenang air terlalu lama juga kurang bagus, bro. Kemudian yang ketujuh adalah pengendalian hama penyakit. Proses ini harus dilakukan dari awal tanam sampai usia tanaman itu menjelang panen. Apabila kita lengah dalam pengendalian hama penyakit, bisa berakibat fatal, bro. Kemudian yang kedelapan adalah pemberian zat perangsang pertumbuhan. Pemberian nutrisi tambahan pada tanaman padi harus dilakukan secara bertahap, bro. Mulai dari setelah penanaman bibit padi sampai dengan tanaman padi menjelang berbuah. Dan hari ini saya akan mengedukasi bagaimana agar tanaman padi mempunyai jumlah anakan yang banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan memakai produk dari DGW yaitu Lely 2000 yang pada tanaman padi ini sudah diaplikasikan satu kali pada usia 15 hari setelah tanam. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan tanaman padi tersebut. Dan ini bro, tanaman padi kita yang pada hari ini sudah berusia 30 hari, sudah memakai aplikasi Semprot Lely 2000, satu kali pada usia 15 hari. Kita bisa lihat perkembangan tanaman tersebut, bro. Yang pertama bro, jumlah anakan sudah terlihat cukup banyak. Sudah sekitar 30 sampai 40 anakan, bro. Kemudian yang kedua, figur tanaman pokok dan cukup tinggi, bro. Selanjutnya, warna daun lebih hijau dan lebih subur. Kemudian yang keempat, karena nutrisi yang ada pada Lely lebih mudah diserap oleh tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih kebal, lebih kuat terhadap serangan penyakit. Dan pada hari ini, tanaman padi kita sudah berusia 30 hari, sehingga tanaman padi ini sedang gencar-gencarnya dalam memproduksi anakan. Oke bro, kali ini kita mau aplikasi tanaman padi yang pada hari ini sudah berusia 30 hari, aplikasi yang kedua, dan kita tingkatkan volumenya menjadi 30 ml per tanki 16 liter. Seperti ini produknya, bro. Lely 2000 dari DGW yang sudah terbukti sangat ampuh, sangat manjur, efisien, dan hemat dalam memperbanyak anakan padi. Langsung saja, bro, bagaimana prosesnya, bro. 30 ml per tanki 16 liter, bro. Jadi ini satu tutup, sekitar 30 ml, bro. Kita pakai satu tutup. Kita tuang air, bro. Kemudian kita aduk. Dan kita masukkan ke tanki, bro. Produk ini bebas, bisa dicampur dengan fungisida atau inseksisida. Ya, ini bro, aplikasi Lely yang kedua, yang pada kesempatan yang lalu, aplikasi pertama, tanaman padi ini, pada saat padi berusia 15 hari setelah tanam. Dan hari ini, aplikasi yang kedua, sudah sangat menonjol, bro. Hasilnya, anakan padi sudah banyak, bro. Dan sebagai perbandingan, bro, yang tidak memakai aplikasi Lely di sebelahnya ini, bro. Dan ini, bro, lahan sebelah yang tidak memakai aplikasi Lely 2000. Terlihat jelas, bro. Figur tanaman dan jumlah anakannya berbeda sekali, bro. Terima kasih telah menonton! Lely 2000 adalah nutrisi pelindung tanaman yang terbuat dari ekstrak rumput laut yang mempunyai unsur hara makro dan mikro untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Produk ini disarankan untuk tanah yang mempunyai pH rendah, karena nutrisi yang ada di produk Lely akan membuat tanaman semakin mudah menyerap pupuk yang ada. Keunggulan Lely 2000 adalah Satu, mempunyai teknologi silet sehingga lebih mudah dan cepat diserap oleh tanaman. Yang kedua, memperbaiki tanaman dari kekurangan unsur hara makro dan mikro. Ketiga, merangsang pertumbuhan tunas dan akar serta anakan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan tanaman sehingga tanaman lebih subur dan kokoh. Yang kelima, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dalam situasi seperti sekarang yang mana memasuki musim pancarobak, pengaplikasian produk Lely 2000 sangat disarankan. Karena pada musim pancarobak, tanaman biasanya mudah sekali stres, pertumbuhan terhambat dan juga mudah terserang oleh penyakit maupun hama. Terima kasih telah menonton!